Penegakan hukum akan kekayaan intelektual terus digaungkan, terbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI melalui Direktur Hak Cipta dan Desain Industri melakukan sosialisasi pengelolaan royalti lagu atau musik. Kegiatan yang diikuti oleh seniman dan pengguna musik baik hotel, restoran, karaoke hingga lembaga penyiaran di Provinsi Lampung ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Yankum Kemenkumham Lampung dan Wahana Musik Indonesia. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifudin mengatakan, Pemerintah melalui PP No. 56 Tahun 2021 ingin memberikan penghargaan kepada pemilik kekayaan intelektual, khususnya di bidang pencipta lagu atau musik, untuk mendapatkan hak royalti atas karyanya. Sementara para pengguna hak kekayaan intelektual diminta untuk memberikan kewajibannya membayar royalti. Di mana DJKI akan mengedepankan mediasi untuk pemenuhan kewajiban royalti, namun tidak menutup kemungkinan akan dikenakan pidana apabila tidak menemukan kata sepakat berdasarkan pengaduan pemilik royalti. PP No. 56 Tahun 2021 ini adalah keunan dari Undang-Undang Hacikta No. 28 Tahun 2014. Jadi ini adalah tentang pengelolaan royalti musik dan lagu. Jadi kita akan menarik, menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti-royalti yang sudah dibayar oleh yang menggunakan semua musik untuk mensejahterahkan pencipta dan berlaku pertunjukan dan produser. Sementara Kepala Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Berikianpol Yurot Saleh SHMH mengatakan, LMKN sebagai lembaga yang ditunjuk untuk membantu negara dalam menjalankan amanah PP No. 56 Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 meminta kewajiban royalti dijalankan. Bagaimana adanya peraturan pemerintah No. 56, lebih mempertegas lagi bagaimana LMKN peranannya untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti itu. Nah harapan saya adalah bahwa baik itu lembaga-lembaga atau institusi atau mereka yang menggunakan musik, lagu secara komersial, itu mereka dengan sadar mau untuk membayar royalti. Ada 14 item tadi itu yang menjadi objek kita membutuhkan royalti. Sedangkan perwakilan Wahana Musik Indonesia menghimbau kepada pemilik karya untuk mendaftarkan karyanya ke WAMI agar bisa dilakukan pendataan untuk royalti dan kepada pengguna agar memenuhi kewajibannya membayar royalti untuk kesejahteraan pemilik karya intelektual di bidang lagu atau musik. Yang digaungkan tentunya kalau berkaitan dengan royalti ini kita berusaha untuk mengalami royalti itu secara benar ya dalam arti kata kita menarik royalti tersebut dari tempat-tempat masyarakat yang memang menggunakan penguang musik lalu tentu kita akan nanti mendistribusikan kepada pihak-pihak yang tepat juga. Sebenarnya seperti itu, agaknya secara agak. Kalau pendataan lagu-lagu dari WAMI itu lalu? Kalau pendataan itu biasanya nanti kita ada di bagian membership namanya. Setiap pencipta lagu yang mendaftarkan di WAMI, dia akan memberikan kuasa dan perjanjian berikut juga lagu-lagu yang dia sudah tulis maupun yang akan ditulis nanti. Jadi nanti setiap dia, dia akan mendata lagu-lagu apa saja yang dia menulis saat ini. Begitu nanti pas perjalanan dia ada membuat lagu-lagu, dia akan mengupdate sila-lagu saya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Nur Ikhwan melalui Kabit Pelayanan Hukum dan HAM Ignatius Mengantar Tua Silalahi mengatakan akan menjalin komunikasi dengan seniman dan menghimbau para pengguna lagu atau musik baik restoran, hotel, karaoke maupun lainnya untuk menghargai kekayaan intelektual dengan membayar royalti. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.